Pemirsa polisi menangkap disjoki Joyce dan tiga rekannya karena narkoba. Kini DJ Joyce dan rekannya telah ditetapkan menjadi tersangka. Polisi menangkap disjoki Anissa Khoidunissa atau yang lebih dikenal dengan nama DJ Joyce karena kasus narkoba. DJ Joyce ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan saat menggelar pesta narkoba bersama tiga rekannya. Di sebuah rumah indekos di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi mencinta barang hukis sabu, tramadol dan al-perajolam. Orang pengguna atau penyalangguna narkotika. Dua iklip sabu tersebut totalnya 0,71 gram. Dapat kami sampaikan juga bahwa keempat orang tersangka tersebut itu bernama inisial yang pertama Aceh. Pak Aceh yakni yang berprofesi dia juga sebagai DJ atau disjoki. Kemudian yang kedua bernama inisial IS. Kemudian yang ketiga bernama inisial N2. Kemudian yang keempat bernama inisial KT. Joyce dan tiga rekannya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan melaku mengonsumsi narkoba sejak tahun 2018. Polisi kini memburu bandar yang menyuplai para tersangka yang beroperasi di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, INews melaporkan.